FEDERASI BULU TANGKIS DUNIA BADMINTON WORLD FEDERASI BWF Kembali memperbarui daftar ranking para atlin bulu tangkis dunia Fajar Alvin Memarian Adianto menembus ranking 2 dunia Untuk kali pertama, menukil laman BWF pekan ke-51 per tanggal 20 Desember 2022 Perubahan besar terjadi di sektor ganda putra Enam pasau yang masuk dalam top ten ganda putra dunia mengalami perubahan posisi Pada pekan ini, Fajarian naik satu tingkat dari sebelumnya berada di posisi ketiga Dengan koleksi 88.655 poin Fajri Safan Fajarian kini berada di ranking kedua dunia Sekaligus menggeser rekannya di planet PBSI Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Penaldi Gideon Kevin Marcus turun 6 tingkat dan kini berada di posisi ke-8 BWF Kedudukan mereka dilewati Aron Chasowoyik Malaysia Yang kini berada di peringkat ketiga Kemudian Hendra Setiawan Omar Hassan berada tepat di bawah Aron Chasow dengan koleksi 81.425 poin Tak hanya itu, Minions juga dilewati posisinya oleh ganda putra India Saksiswairaj Rangkiredis Seirak Seti Dan Aoyosin T.O.Y. Malaysia Masing-masing berada di peringkat kelima dan ketujuh dunia Dari sektor tunggal putra Peningkatan dialami Jonathan Christie Yang kini menuduki posisi ke-4 Sedangkan Antoni Sini suka ginting Tak mengalami perubahan Ia tetap di Ranking 6 Kendati di BWF Final ia keluar sebagai runner-up Pada sektor tunggal putri Grogorya Mariska Tunyu yang menunjukkan progresinya dalam setiap turnamen Turut mempengaruhi perolehan Ranking pada pekan ini Dia dengan satu peringkat Komposisi 15 dunia dengan koleksi 52.911 poin Hal serupa dialami ganda campuran di Nafil Faldi, Pitya, Nintia, Sementari Ranking meningkat dari semula Ranking 13 dunia Kini menempati posisi ke-11 Berbeda dengan ganda putri Apriani Rayusiti, Fadia Silva, Ramadanti Mereka bertahan di peringkat ke-12 dunia Sedangkan Febriana Dewi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi Naik 4 tingkat dan membuat mereka naik ke-19 dunia Bagaimana menurut kalian guys? Salam kabar tiba